Satu kehormatan untuk saya dapat menjadi pemateri yang mana sebenarnya mungkin saya belum apa-apa dan bukan siapa-siapa di antara Bapak dan Ibu Guru Agama Hindu ini. Saya lihat Bapak Ibu Guru Senusantara pasti banyak pengalamannya dibanding saya yang mungkin masih belum ada pengalaman apa-apa. Perkenalkan saya mengajar di kalau di sekolah umum saya mengajar di SDABC Kids Elementary dan Junior Brighton High School. Posisinya ada di Depok Jawa Barat dan saya juga mengajar Pasraman Purna Widya Kelapa Dua Depok. Kebetulan ketua yayasannya adalah Bapak Mady Sutrisna. Terima kasih suatu kehormatan untuk saya diundang untuk mengisi oleh Ibu Komadu Mang Suarsini dan Bapak Gusti Suardayasa. Langsung saja mungkin saya akan share screen tentang bagaimana membuat silabus secara singkat ya Bapak Ibu. Saya yang pertama kali akan menyebutkan, akan mengingatkan, lebih tepatnya adalah akan mengingatkan apa sih yang disebut dengan silabus itu. Mungkin Bapak dan Ibu Guru yang terhormat sudah tahu silabus itu apa sih. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi, dan sumber belajar. Di sana kita sudah sama-sama tahu arti atau pengertian silabus. Secara singkat akan saya terangkan bagaimana pengembangan silabus dan unit waktunya. Dalam unit waktu silabus itu disusun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Jadi sebenarnya modal Bapak Ibu ketika kita ingin buat silabus adalah kita memegang kalender akademik terlebih dahulu. Tanpa adanya kalender akademik kita sebagai guru tidak bisa menyusun. Kita tidak tahu target pencapaian di semester satu dan di semester dua. Nah penyusunan silabus suatu mata pelajaran memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester yang tadi saya bilang dan per tahun. Jadi setiap pembuatan silabus yang pertama kita sampaikan yang kita wajib tahu adalah kegiatan libur nasional. Karena kegiatan libur nasional benar-benar akan memotong waktu efektivitas dalam penyampaian materi. Jadi hal ini yang harus dan wajib Bapak Ibu punya terlebih dahulu. Jadi kalender akademik harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah silabus. Lalu kita ke pengembang silabus. Bapak Ibu sebagai kita sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas kalau di SD jika guru agama Hindu adalah guru mata pelajaran kita adalah sebagai pengembang. Tapi harus dikoordinasikan dengan kelompok kerja guru di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan dan kabupaten kota. Seperti tadi Bapak Gusti Suwardeasa mengatakan kita harus gotong royong antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita lebih. Ya Bapak? Ada yang mau bertanya tadi? Ada suara? Lanjut Ibu, lanjut lanjut. Oke. Jadi kelompok kerja guru ini kita tidak bisa sendiri-sendiri seperti tadi Bapak Gusti Suwardeasa mengatakan kita dari Sabang sampai Merauke saat ini kita sudah harus mengepakkan sayap untuk terbang. Yang kita tahu kita sebagai umat Hindu zaman dulu itu kita yang terbesar, kita yang menjayakan negara Indonesia. Tapi kenapa kita sekarang guru-guru Hindu itu khususnya agama Hindu jadi terbelakang. Sedih sebenarnya ketika saya juga terjun secara langsung menjadi guru agama Hindu di sekolah umum bahwa minoritas itu dikesampingkan. Tapi dengan pengayah dengan Asungkar Tewar Negara Heide Sangyang Widi saya anggap ini sebagai pengabdian bahwa tidak akan ada yang sia-sia. Murid-murid saya ternyata mereka tetap berjalan dan bisa menunjukkan eksistensinya di dunia pendidikan. Nah bagaimana silabus ini akan dikembangkan? Kitalah yang menjadi ujung tombaknya agar kita pun diakui secara nasional oleh dinas pendidikan. Kita lanjutkan pada komponen yang ada di pengembangan silabus. Pengembangan rencana pelajaran dan menentukan bahan ajar dalam berbagai bentuk kita bisa membuat lembar kerja siswa, lembar tugas siswa, lembar informasi dan lain-lain. Di sini terus terang saya ketika terjun pertama kali menjadi guru agama Hindu di sekolah umum, saya buta sekali karena di Jakarta sangat amat susah untuk menemukan lembar kerja siswa. Akhirnya sekolah saya pun memiliki kebijakan kami mengcompile lembar kerja siswa yang astungkare saya punya soft copy-nya memang saya jadi harus lebih kreatif dalam mengembangkan siswa-siswa saya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 9 kami dituntut sebagai guru untuk mengembangkan itu berdasarkan silabus yang kami buat. Dan ini adalah contoh silabus secara singkat Bapak-Ibu yang nanti mungkin akan bisa saya share di grup WhatsApp bisa saya berikan nanti ke Bapak Komang Gusti Suwardease dan mungkin Ibu Komang. Dan ini contoh yang saya buat, contoh format secara umum tapi di sini adalah pelajaran IPA. Bapak-Ibu bisa nanti membuat secara berkelompok seperti kelompok yang sudah dibagikan, membuat contoh-contoh atau bentuk baku dari silabus yang ada. Saya akan share screen sedikit tentang silabus yang sudah saya buat. Bisa terlihat Bapak-Ibu? Oke, ini contoh silabus mata pelajaran agama Hindu yang saya buat di kelas 7 kebetulan di SMP. Jadi ini sangat amat sudah saya ringkas kompetensi intinya sudah saya buat KI 1 sampai KI 4 sudah diisi langsung. Dan di kompetensi dasar kita hanya menulis yang ada di Permendikbud itu sudah ada kan KI 3.1 sampai pembelajaran bab berapa. Lalu materi pokoknya apa sudah ada, Bapak dan Ibu sudah tinggal bisa melihat dari semua buku. Jadi ketika membuat silabus pun kita harus bedah buku. Buku harus ada di samping kita, kita buka dan kita masukkan di materi pokok ini serta indikator pembelajaran. Nilai karakter yang ingin kita capai adalah ini tidak usah dirubah-rubah lagi karena memang kita ingin memunculkan anak Hindu yang jujur, bersyukur, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Teknik penilaiannya pun secara harian bisa secara tertulis yaitu kuis, bisa juga seperti tanya-jawab kuisnya secara langsung jika pembelajaran daring seperti sekarang melalui Zoom yang notabene mungkin satu kelas hanya satu tidak apa-apa Bapak Ibu. Dibuat semenarik mungkin banyak sekarang video-video pembelajaran jika Bapak Ibu belum bisa atau belum mampu membuat video pembelajaran banyak video-video pembelajaran yang terkait dengan materi-materi dari kelas satu sampai kelas yang saya lihat sudah sampai di SMA. Karena saya sendiri pun dituntut wajib membuat video dan saya upload ke Google itu tuntutan dari sekolah saya. Jadi dari video yang saya berikan yang saya unggah di media sosial YouTube saya membuat kuis harian untuk siswa-siswa saya. Lalu untuk topik tes atau ulangan per topik ini adalah bentuk evaluasi kita kepada setiap siswa. Apakah mereka mengerti ataukah mereka kurang mengerti jika mereka kurang mengerti kita harus adakan lagi pendekatan-pendekatan secara personal. Jika misalnya dalam satu kelas ini pengalaman saya di kelas saya sekitar lima sampai enam orang dalam satu level, satu grade, satu kelasnya tidak semua mereka bisa mengerti secara langsung. Ini adalah tantangan kita dan tugas kita sebagai guru yang harus super-super sabar dan super-super mengayomi mereka. Jadi kita harus mengulang lagi dan mengulang lagi. Satu sih Bapak Ibu yang saya terapkan kepada siswa-siswi Hindu di sekolah saya dan di Pasraman, saya tidak menganggap mereka sebagai murid saya tapi saya menganggap mereka adalah putra dan putri saya secara pribadi atau kandung. Dengan seperti itu kita melayani mereka, mengajarkan mereka dan mendidik mereka secara langsung dan lebih bijak bahwa kok kamu tidak bisa tapi bagaimana apa yang sulit ya nak itu sih pengalaman saya. Dan untuk pilihan ulangannya pun jika kita lihat secara daring seperti ini tidak usah banyak-banyak nomor Bapak Ibu. Mungkin uraiannya hanya lima, pilihan gandanya sepuluh itu sudah cukup dari setiap kali ulangan per topik. Karena terus terang anak-anak secara daring pun mereka sudah stres, mereka tuntutannya wajib untuk mengumpulkan. Dengan mengerjakan saja mereka sudah dengan banyak pelajaran itu sudah jadi satu beban. Alangkah baiknya supaya mereka menganggap pelajaran agama Hindu itu tidak menjadi beban, sedikit having fun atau diajak bermain siswa-siswa kita. Instrumen tesnya pun bisa berupa soal, bisa berupa cerita, bisa berupa video yang kita akan ulang lagi, kita unggah lagi. Dan jangan lupa dalam silabus ada alokasi waktu pembelajaran, berapa jam yang harus kita gunakan, dan sumber yang kita gunakan apa saja, bukunya apa saja, misalnya kita sudah punya lembar kerja siswa yang dibuat oleh satu organisasi, kita wajib juga mencantumkan. Saya pikir itu saja sekilas tentang silabus, Bapak dan Ibu mungkin sudah banyak lebih mengerti dari saya. Nanti akan saya share format file pembuatan silabus yang tadi pembelajaran IPA, dan format silabus tadi saya, secara pribadi punya saya, yang SMP kelas 7. Demikian pemaparan silabus, jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi saja. Terima kasih pemaparan dari saya, Om Santi 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 Om. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Bukomang, silakan dipandu Bukomang. Bukomang. Baik, terima kasih Pak Gusti. Demikian tadi untuk pemaparan dari, lebih tepatnya kita saling share ya, saling berbagi, Bu Sayu ya. Kita saling berbagi bagaimana silabus itu. Biasanya kita kan silabus yang kita dapat itu kan biasa yang sudah jadi, biasanya kan seperti itu. Jadi, tapi tidak apa-apa sih kalau menurut saya, karena itu kan untuk kelengkapan juga kan. Karena saya juga awalnya kan seperti itu. Nah, tapi dengan kegiatan ini kita bisa setidaknya, kita bisa ngerti lah, pembuatan silabus itu awalnya ternyata seperti ini. Permennya dari mana, dari permendikbudnya dari mana, kan kita bisa tahu dari kegiatan ini. Setidaknya kita mengenal lah. Walaupun mungkin saya juga pribadi mungkin belum terlalu tahu betul tentang silabus itu kan. Nah, untuk silabus, terima kasih Ibu Sayu sudah ini silakan. Kalau ada mungkin yang mau ditanyakan Bapak-Ibu silakan. Mungkin bertanya bagaimana sih membuat silabus itu yang saya tahu kan yang saya terima jadi. Ya sudah, biar sudah jadi ya saya pakai juga bisa dipakai gitu. Silakan Bapak-Ibu yang mau bertanya, silakan. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu Ibu Gusti Ayumade ya. Ya, tiang Ibu Gusti Ayumade Yuliani. Ya, karena namanya di sini. Di terputus, ya silakan Ibu mau bertanya, silakan. Tiang bertanya sedikit yang lihat di silabusnya, Nika, ada tentang teknik penilaian. Di mana untuk kehariannya itu ada tulis atau kuis. Kemudian yang kedua, Nika, ada topik tes. Kemudian ulangan per topik urayan yang pertama, yang kedua itu pilihan tidak ada. Yang tiang maksudkan ini, ulangan per topik, Nika, apakah per materi pokok atau per KD. Jadi kan di sini alokasi waktunya 16 JP. Jadi kalau di SD itu 4 kali pertemuan. Jadi apakah topik tes yang dimaksud ulangan per topik itu untuk satu materi pokok atau untuk keseluruhan 16 JP, Nika? Mungkin dari tiang Nika, terima kasih. Matur Suksema, Ibu Gusti Ayu, Niki kalau yang harian secara pengalaman, yang tiang pakai, yang tiang gunakan, harian ini kan anak-anak perpertemuan kita pasti menyampaikan satu materi. Nah ketika kita menyampaikan satu materi, kita akan menilai dan mengevaluasi apakah si anak ini akan mengalami kesulitan atau mereka mengerti. Contohnya kita mengajar siswa-siswi yang ada di kelas 1. Saat kita mengajarkan, kita bertanya. Sudah mengerti anak-anak? Mereka diam. Terus ada pertanyaan? Mereka diam. Nah kuis yang dimaksudkan harian di sini adalah perpertemuan Ibu. Jadi untuk mengevaluasi secara langsung, siswa-siswi kita yang belum mengerti. Jadi itu tadi yang kita, yang tadi tiang sampaikan bahwa jika ada anak-anak yang belum mengerti, kita harus memberi pengayaan secara langsung. Kebetulan di sekolah saya SD itu, SD dan SMP dua kali pertemuan dalam satu minggu, satu kali pertemuan 45 menit tidak saat pandemi. Saat pandemi jadi berkurang, satu minggu hanya satu kali dan itu harus dipepet semuanya. Dengan cara seperti ini kita tahu. Kebetulan ketika materi pandemi, ketika pandemi terjadi, materi itu kan makin dipepet yang tidak tahu anak-anak ini mengerti atau tidak karena via Zoom. Bisa saja di samping kanan dan kirinya ada ibunya ketika saya memberikan kuis. Tapi ketika kita secara langsung, misalnya secara tanya-jawab langsung, kita sudah bisa tahu anak ini mengerti. Oh iya, misalnya dengan topik bahasan kelas satu adalah Idris Sang yang melidih sebagai pencipta. Ketika kita tanya, kita paparkan Tuhan. Nah kita balik lagi, Tuhan itu siapa? Mereka akan balik lagi, jawabannya adalah Idris Sang yang widimis gitu. Ibu, jadi untuk hal-hal yang seperti itu mereka pasti akan kembali lagi. Jadi yang sampaikan harian kuis ini untuk memang perpertemuan. Jadi tidak hanya menjelaskan atau tidak hanya memberikan tugas. Kewajiban kita untuk memberikan penjelasan. Ketika sudah terjadi interaksi antara guru dan siswa, kita memberikan kuis secara tertulis ataupun secara langsung ya ibu tanya-jawab. Nah topik tes ini yang bisa kita lakukan adalah setiap materi misalnya ide Sang yang widi sebagai pencipta, di sana ada sub-bab lagi. Contohnya Sang yang widi pencipta makhluk hidup, makhluk hidup ciptaan Sang yang widi dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, serve atau secara KD. Jadi kalau harian permitting, pertemuan, tapi jika topik tes itu adalah secara KD. Lalu instrumen tes bisa berupa soal, bisa juga secara tanya-jawab. Karena kita akan menghadapi era yang baru secara AKM. Anak-anak akan dihadapkan dengan cara seperti itu. Kita mau tidak mau mewajibkan anak-anak rajin membaca, rajin melihat televisi, tayangan televisi, ataupun video-video. Dan kita harus bisa mengajak mereka menganalisa dari cerita-cerita yang mereka baca atau video-video yang mereka lihat. Di sini worksheet atau lembar kerja bisa disesuaikan dengan kalau tiang secara langsung, memang secara pengalaman, tiang buat sendiri worksheet itu. Karena kita yang tahu, murid kita, mungkin kita punya satu sumber buku, lembar kerja, itu hanya untuk panduan. Tapi tiang membuat secara umum untuk anak-anak atau siswa-siswa yang tiang ajar, karena tiang tahu kompetensi, oh ya si anak ini kurang lebih seperti ini. Jadi tiang buat sendiri secara langsung untuk siswa-siswa tiang. Karena rasanya tidak adil ketika kita membuat atau mengambil lembar kerja dari, mungkin saat ini banyak ada di Google, tapi kita tidak mengajarkan apa yang ada di lembar kerja itu. Kalau kita yang mengajarkan secara langsung, kita mengevaluasi mereka secara langsung, kita tahu kompetensi mereka, tapi tidak melenceng dari kurikulum yang ada. Begitu Ibu. Sampun jelas Ibu penjelasannya. Sukes semua, Bu. Terima kasih. Wenter Malih, ada lagi? Bu, tiang. Yay, Ibu Made. Terima kasih atas tadi materinya, Bu. Kalau silabus yang saya buat, itu di kompetensi dasar, itu kan ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kalau yang Ibu paparkan, itu kan hanya KI3 dan KI4 yang ada di silabus. Terus dengan penilaian, kalau untuk agama, khususnya ada penilaian keperibadian dan sosial, religius dan sosial, di KI1 dan KI2-nya. Tadi saya lihat di silabus, tidak diisi, Bu. Mana yang benar, diisi apa tidak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Sebetulnya. Tiang, share screen lagi. Oke. Bukan tiang tidak isi, Bu. Di sini kompetensi intinya, KI1-nya sudah tiang tuliskan di atasnya, KI1, KI2, 3, dan 4. Dan di kompetensi dasarnya, di ringkas secara langsung, 3.1, 3.4, maaf. Jadi, secara kurikulum silabus untuk meringkasnya, untuk di kurikulum, ini kita mencakup di kurikulum dulu, Ibu Bapak. Jadi, kita target poin dari silabus ini adalah KI3 dan KI4. Kalau KI1 dan KI2 kan kepribadian dan sosial, kita bisa lihat dan nilai mereka secara harian ya. Jadi, kita ada penilaian sesama teman, penilaian dari guru-guru pembelajaran yang lain. Kalau misalnya secara SMP dan SMA kan, sudah mata pelajaran kita akan bertanya kepada guru-guru bidang studi yang lain. Jadi, kenapa tiang tidak masukkan di dalam silabus ini, KI1 dan KI2, karena memang kita tidak bisa menilai secara langsung, karena hanya di kelas kita sendiri. Tapi, kita butuh orang lain lagi, atau partner sesama teman, sesama guru kita, itu yang harus kita tanyakan. Jadi, dengan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Contohnya, kita bisa bertanya kepada orang tuanya, atau menghargai ajaran agama yang dianutnya, ketika teman-temannya sedang beribadah, dia menghormati atau tidak? Kita bisa nilai itu di KI1 dan KI2. Jadi, kenapa tiang tidak masukkan KI1 dan KI2 di dalam kompetensi dasar, tapi hanya memasukkan KI3 dan KI4. Karena KI3 adalah inti dari kurikulum yang harus dicapai, dan KI4 adalah praktek yang mereka, keterampilan yang mereka wajib miliki. Misalnya, seperti pembelajaran di kelas 1, ide sang yang widi sebagai pencipta. Di sana kita bisa lihat bahwa memahami sang yang widi sebagai pencipta. Keterampilannya adalah mereka bisa merawat, misalnya tunggu-tungguhan mereka siram, mereka memberi makan pada binatang yang mereka pelihara. Seperti itu Ibu, kurang lebih jadi. Kalau ini tergantung, lagi-lagi kita akan sepakati, lebih baik kita sepakati apakah di Hindu ini, kompetensi dasar KI1 dan KI2 akan dimasukkan dalam kompetensi dasar di tabel yang pertama ini atau tidak? Kalau saya, pengalaman saya dan tuntutan di sekolah saya, seperti ini administrasi sekolahnya. Jadi, kenapa tidak dimasukkan? Karena kita KI1 dan KI2 itu kita butuh partner sesama teman, sesama guru, itu untuk menilainya. Seperti itu Ibu. Jadi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mungkin harus dikomunikasikan lagi terlebih kepada instansi tempat kita mengajar. Seperti itu Ibu Madedami. Ya, Bu, terima kasih kalau saya, silapus saya, itu di kompetensi dasarnya itu ada KI1, KI2, dengan KI3. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya yang menguraikan. Kemudian nanti ada di sana di penilaian, akan terisi memang, Bu, penilaian dari antar teman, individu, Bu, pertama kan. Kemudian antar teman, kalau untuk ininya, apa namanya, pribadian dan sosialnya. Mungkin itu saja sedikit, karena tadi yang lihat, sedikit berbeda dengan Cila Abusti. Iya, karena kalau langsung dengan form penilaian itu, kita jatuhnya nanti akan lebih ke RPP, Ibu. Tujuan yang akan dicapai, lalu kompetensi dasar yang dicapai, dengan form atau kelembar penilaian antar teman dengan guru, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi, Bu, Bapak, guru? Iya, mungkin saya bisa ikut sharing, Bu, ya. Iya, iya, Bapak. Om sosial itu, Pak Gusti. Iya. Oke, saya hanya memberikan stressing sedikit, terkait dengan silabus. Bapak, Ibu, bisa dengar suara saya, nge? Bisa, nge? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Terima kasih. Bisa, Pak Gusti, bisa. Luar biasa sekali, Bu Sayu. Beberapa teman yang sudah mengatensi juga, seperti Bu Gusti Yuliani, kemudian Bu Damiarini juga. Nah, disinilah sebenarnya kesempatan kita untuk berdiskusi, begitu, ya. Nah, saya sebenarnya menyediakan, kami di LPMP menyediakan media untuk saling berbagi seperti ini, supaya tidak kita ujuk-ujuk langsung dapat silabus yang sudah jadi, gitu. Dari mana sih asalnya? Nah, mungkin di sekolahnya Bu Sayu, ada seperti itu, begitu. Jadi, modelnya, apa namanya, Bu Sayu berbagi terkait dengan model silabus yang dipakai di sekolah beliau. Nah, untuk di... Nanti sebenarnya akan... Putus, putus, Bapak. Halo? Saya tutup dulu videonya, ya. Biar enggak ini, ya. Ya. Bisa jelas, Bu, ya? Iya, Bapak. Bisa. Bisa, Pak Gusti. Oke. Saya lanjutkan, Pak Ibu, ya. Jadi, itu terkait dengan... dengan model RPP yang... model silabus yang... silabus. dibuat oleh Bu Sayu di sekolahnya. Nah, silakan untuk di sekolah Bu Sayu bisa pakai silabus yang seperti itu, ya. Terkait dengan model silabus, itu sebenarnya banyak sekali model silabus yang ada. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui. Nanti kita sepakati pakai yang mana. Oke. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan... di... kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar. Sebenarnya boleh-boleh saja, sih. Di silabus itu diisi atau... diurekan semuanya, ya. Diisi KI 1... indik, apa namanya? Kompetensi dasar yang dari KI 1, KD yang dari KI 2, KD yang dari KI 3, dan KI 4. Toh juga nanti di... di program semester, kalau di program semester, ya harus kelihatan, ya, gitu. Nggak boleh enggak, karena di sana kan... apa namanya... memang yang diprogramkan itu, ya, harus tercapai semua... semua kompetensi dasarnya di satu semester tersebut, gitu. Kalau silabus kan... apa namanya? Kalau boleh saya memberikan masukan di silabus itu yang sebenarnya adalah penjabaran dari program semester. Nah, di program semester itu adalah penjabaran dari program tahunan, kan, gitu. Sehingga dia... bukan merupakan bagian yang terpisah-pisah, gitu. Nah, apa yang ada di program tahunan, tentunya, KI, KD-nya itu semuanya nanti di... dikopas saja ke program semesteran, kan, gitu. Nah, jadi... kalau memang bisa, ya di program tahunan dengan di program semester di sana yang... yang ditampilkan itu, gitu. Ini sekedar saran masukan aja, sebenarnya. Kita nanti pakai yang mana, Bu, ya, dan teman-teman sekalian bagaimana yang kita sepakati untuk di nasional ini, gitu. Ada juga model silabus yang diprakarsai oleh teman-teman dari Jakarta juga. Nah, di sana. Tapi dia tidak lengkap. Tidak lengkap. Dalam artian, kalau melihat permennya, permen 22, ya, standar proses, ya, itu silabusnya benar yang seperti Ibu sampaikan ini modelnya, begitu. Ada KI, apa namanya, ada KI, kemudian ada KD, ada materi pokok, kemudian ada... apa namanya, IPK, ya, kemudian ada karakternya, itu teknik penilaian alokasi dan sumber belajarnya. Itu sudah tepat sekali seperti permen 22 tahun 2016. Kalau kita mengacu ke permen, memang formatnya ini sama seperti yang Ibu Sayu share, gitu. Nah, nanti, apa namanya, terkait dengan silabus ini, di penilaiannya itu, karena dia sebaiknya nanti akan dari silabus ini dijabarkan ke RPP, kita nanti sepakati aja, Bu, ya, apa diisi ini, apa namanya, KI, KD dari KI 1, KI 2-nya, atau tidak. Kemudian, di penilaian, yang memang biasanya kita banyak sekali yang rancu, ada yang diisi di sana, ada yang tidak. Kalau di program tahunan, itu seharusnya semuanya kelihatan. Program semesteran juga harusnya kelihatan, kapan melaksanakan penilaian harian, kapan melaksanakan penilaian antar teman atau observasi dari guru, kapan melaksanakan penilaian praktik. Nah, itu di timingnya, itu yang diatur di program semesteran. Kalau di silabus ini, sebenarnya, apa namanya, menyadur dari program semesteran. Jadi tinggal, kalau memang semesterannya ada penilaian penilaian diri, penilaian antar teman, ya, cantumkan aja di sana. Penilaian KI 1-nya seperti ini, penilaian KI 2-nya seperti ini. Sekedar memperlihatkan bahwa nanti itulah yang dijabarkan di dalam RPP setiap kali, diatur timingnya ya, jadi tidak tidak setiap hari melaksanakan penilaian antar teman. Tidak setiap hari melaksanakan penilaian diri. Jadi tidak setiap hari juga melaksanakan penilaian portfolio, gitu. Sehingga kemungkinan buksayu itulah alasannya sehingga tidak dicantumkan di sana, gitu. Nanti yang kelihatan itu di program semester. Atau yang seperti itu kita sepakati boleh nanti. Yang penting kelihatan nanti penjabarannya itu di program semesternya akan terlihat. Di program tahunannya juga akan terlihat, ya. Ada penilaian sebentar mungkin nyambung ke materi ini ya, Bu, ya. Ke materi perota dan program semesterannya, gitu. Kalau di program semesterannya kan harusnya ya lengkap, gitu. Tidak lagi menunggu di silabus. Oh, silabusnya gimana? Apa? Kelihatan apa tidak? Kalau tidak kelihatan, ya kita di program semesterannya yang ditambahkan. Ada apa namanya? Penilaian antar teman kapan dilaksanakan, gitu. Penilaian diri, kapan dilaksanakan. Apa di pembelajaran pada saat tetap muka atau di luar tetap muka. Kalau di penjelasan buku gurunya, penjelasan buku guru K13, kita juga mengacu itu. Maka apa namanya? Penilaian selain oleh dilaksanakan oleh guru, maka juga dilaksanakan oleh atau berdasarkan informasi dari guru yang lain. Inilah agak kesulitannya kalau di di apa namanya di K13. Bahkan besar dari kita, kewalahan melaksanakan penilaian yang jumlahnya banyak sekali. Banyak ada jenis penilaiannya. ke depan kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terus Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang program dari kementerian itu terkait dengan penyederhanaan kurikulum. Tapi ke depan kita akan pasti akan ada pembahasan kembali. Mudah-mudahan semester depan kita bisa lanjutkan lagi terkait dengan jaga sapi ini. Untuk itu saja saya memberikan stressing-nya Bu Sayu mudah-mudahan kita tidak akan berdebat terkait dengan diisi atau tidak. Yang jelas nanti kita begitu ditanyakan ada apa tidak ada. Di mana? Di mana kita taruh? Nah itu. Di mana kita taruh itu saja. Kalau tiang dinilai oleh pengawas atau dari tim dinas pada saat lomba itu misalkan lomba guru prestasi yang pernah yang jalani ya kita tunjukkan di mana ada KI 1-nya KI 2-nya di mana itu kita tunjukkan di mana ini program semester-nya ada. Di kapan melaksanakan program penilaian penilaian dirinya berapa kali misalkan. Timing-nya kita atur misalkan 3 bulan sekali. ya 3 bulan sekali atau 2 bulan lah 2 bulan. Atau kalau memang kita mengacu ke dasar-dasar PTK penilaian penelitian tindakan kelas maka kita pakai 2 kali 2 kali tetap muka bisa 1 kali penilaian diri. Kemudian yang minggu ketiganya kita pakai penilaian antar teman. Minggu berikutnya kita pakai penilaian guru penilaian dari guru itu untuk penilaian KI 1 KI 2 kemudian penilaian KI 3 tentunya kita sudah terbiasa dengan penilaian harian penilaian PTS kemudian PAS itu sudah terbiasa kita dengan seperti itu cuma nanti tiang minta tolong tiang titip Niki karena kita masa pandemi inilah yang kita perlu mengadakan pengembangan silabus sebenarnya pemikiran kita kenapa kita segera bahas karena pada masa pandemi ini bagaimana sih penilaian apa saja yang bisa kita lakukan nah itu yang menjadi pemikiran kita itu sebenarnya bagaimana di silabusnya bagaimana kalau RPP tinggal dilaksanakan saja bagaimana penilaian KI 1 KI 2 yang kesulitan kan itu kalau yang keterampilan mungkin bisa lewat foto apa namanya untuk di KI 1 KI 2 karena dia berbentuk sikap kalau di sepanjang pengetahuan tiang itu guru-guru banyak yang menggunakan video kalau tidak tidak bisa menggunakan video bagaimana caranya menilai sikap anak-anak itu bisa mengirim foto kegiatan hariannya di rumah itu kan tidak bisa setiap hari Bapak Ibu kita memaksa anak-anak untuk mengirim foto paling tidak ya anak-anak kita untuk penilaian sikapnya penilaian sosial dan penilaian spiritual itu bisa digabung selama masa pandemi seperti ini karena satu kali nilai sosial biasanya dia berhimpitan dengan nilai spiritualnya misalkan mengajak membantu orang tua di rumah tanggung jawab kan ada di sana spiritualnya juga dia hormat kepada orang tua jadi dia nilai spiritual dan sosialnya berhimpitan sekali misalkan satu kali foto yang tiang lakukan di sekolah ini selama masa pandemi anak-anak kalau kesulitan bagaimana di chat whatsappnya ada yang kelihatan kan kita menilai lebih enak kita pakai jurnal kita sepakati untuk penilaian sikap ini pakai jurnal ada yang yang supaya mudah kan ada tiga kategori nanti untuk di penilaian itu ada yang baik sekali ada yang tidak baik atau perlu pembinaan ada yang baik jadi yang kita cantumkan di jurnalnya itu adalah yang yang sangat baik dan yang perlu pembinaan kan gitu ada SB ada B dan ada PB kan gitu ada perlu pembinaan ada baik ada yang sangat baik itu untuk di penilaian sikap jadi sangat mudah sekali kalau menggunakan jurnal apalagi menggunakan whatsapp kelihatan anak-anak mana yang chatnya yang tidak bagus bahasa chatnya yang kurang kurang bagus lah kalau di chat kadang-kadang sembarangan baru masuk tidak menggunakan apalagi nge-chat orang gurunya gitu apa namanya hanya memberikan tanda PPP begitu biasanya anak-anak itu atau EEE itu dikasih pengarahan ini tolong ditingkatkan apa namanya nilai apa namanya sosialnya kan itu itu sudah bisa kita nilai dan kita bisa bina adanya kan yang pertama anak itu melakukan seperti itu apakah berikutnya di minggu berikutnya kita nilai iya apakah dia ada perubahan iya sama seperti kita begini Pak Ibu kita bandingkan dengan seorang dokter seorang dokter dia melakukan uji klinis kepada pasiennya itulah dia di sikap ini seperti itu uji klinisnya sekarang misalkan dia melakukan seperti itu apakah minggu depannya kita nilai iya kita nilai apakah dia sudah ada perubahan sudah kalau sudah ada berarti kita sudah berhasil melakukan pembinaan itu Pak Ibu ya tiap rasa begitu dulu Bu Sayungye mudah-mudahan nanti kita tidak terjebak dengan debat yang berkepanjangan terkait dengan format dan lain sebagainya mudah-mudahan review yang tadi bisa memberikan sedikit apa namanya sedikit apa pandangan begitu terkait dengan administrasi sebenarnya administrasi itu tidak ada yang salah tidak ada yang salah nanti tinggal timingnya dan di mana ditempatkan kita sepakati di mana itu kalau di selabusnya Bu Sayung tidak kelihatan bagaimana kalau kita di program semesterannya kita cantumkan nah itu saja sebenarnya kalau di program semesterannya tidak muncul di selabusnya wajib muncul begitu biar tidak hilang dia mana penilaian KI1 KI2 oh ini sudah ada di mana program semester atau program semesternya tidak ada tapi paling tidak kalau saya berpikirnya program semester harus ada karena dia merupakan capaian pembelajaran mungkin teman-teman yang lain punya pandangan sesungguh atas pencerahan yang sudah paham sedikit karena kan selama ini yang seperti itu yang dapatkan banyak yang bertanya baik silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silahkan Mas Jupri Yadi silahkan silahkan Bapak Ibu sambil ngeteh di rumah ya saya setiap hari harus ada ini Pak Bu satu botol ini di meja saya apa nggak kelihatan itu Pak Gusti nggak kelihatan ya nggak kelihatan Pak Gusti apa itu ini Pak jamu siapa tahu jamu kan the wine kalau jamu kesehatan silahkan silahkan Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya mungkin yang masalah ini silahkan silahbus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati